Gini kali nih, kalau kebanyakan nonton sinetron, bawaannya jadi melankolis. Menko, menko apa yang paling menko? Ayo, kalau Jawa berdua okum luhut, ya lo gak salah sih. Tapi dia cuma doi doang Jawa, yang menko segala urusan. Pak Put juga menko si menko-menkonya lho. Semua doi urusin, segala dikomentarin. Gokil nih yang ngapak put nih, gokil. Doi kan aslinya menko pol hukam tuh. Ngurusin politik, hukum, sama keamanan negara. Tapi saking gokilnya nih Pak Put, doi gak cukup Jok. Cuma ngurusin hukum di dunia nyata. Doi juga ngurusin hukum di sinetron ikatan cinta Jok. Gokil nih emang Pak Put nih, gokil. Ketahuan cerdasnya. Nah, belum lama ini Pak Put ngomentarin soal penanganan kopet. Doi berbagi kisah Jok, tentang penderita kopet. Kata doi, ada penderita kopet yang sampai harus meninggal gara-gara antrean penanganannya lama. Terus ada juga nih, yang harus mengorbankan oksigen buat orang lain. Pokoknya kata Pak Put, kisahnya itu mengharukan. Ya gak salah sih, emang cerita Pak Put itu mengharukan Jok. Gue sebagai rakjel nih, emang terharu denger cerita dari Pak Put itu. Ya meskipun gue udah denger sih, cerita sebelumnya di akun Reuploader. Udah gitu, si kopet ini. Menyesengrakan rakyat itu. Saya ulang ya, biar gak diketahui. Menyesengsarakan. Cuman nih, kalau gue jadi Pak Put, jadi menko yang punya kemenangan segudang buat nyatasiin si kopet. Ya, gue gak bakal bilang itu mengharukan sih. Maaf-maaf aja nih Pak Put. Yang ada, saya bakal malu, terus minta maaf sama rakyat. Soalnya, itu nunjukin kalau penanganan kopet di kita itu masih amburandu. Atau emang Pak Put lagi nyindir pemerintah soal penanganan kopet? Kalau kata Fasul Fikar nih, Pak Put tuh harusnya bisa membantu rakyat yang jadi korban kopet. Soalnya kan Pak Put bagian dari pemerintah. Punya kuasa, sumber daya, dan yang paling penting punya tanggung jawab buat nanganin si kopet. Jangan malah mainnya-mainnya gini Put. Jangan malah diromantisasi. Seolah-olah lu gak bisa ngapa-ngapain. Atau emang beneran lu gak bisa ngapa-ngapain Put? Gini kali nih, kalau kebanyakan nonton sinetron, bawaannya jadi melankolis. Apa-apa diromantisasiin. Bangun Put, bangun. Bangun, lau tuh menteri. Men, kok lagi? Deh, kerja, kerja, kerja. Kan lau udah tau tuh, kalau rakyat itu menderita gara-gara si kopet. Yaudah, bantuin lah kami-kami ini buat nanganin si kopet. Jangan nge-tweet mulu. Ngapain keput? Koordinasiin kek, menteri-menteri atau lembaga-lembaga yang ada di bawah lu. Amarah netizen itu belum kelar soal cuitan lu waktu itu tentang ikatan cinta. Eh, malah lu tambahin lagi. Pakai cuitan romantisasi. Ya elah Put, Put. Tapi kalau katakan Ujang, bisa aja nih. Pak Put ini kayak dicaper sama publik. Soalnya, kalau ngeliat kegacoran Pak Put akhir-akhir ini nih, yang sering banget nge-tweet di luar tu Foxy-nya sebagai menkopol hukam, nah, Kang Ujang sudah gini sentuh. Kalau Pak Put ini gak dilibatin sama Pak Dek buat nanganin si kopet. Emang bener Put, lau gak dilibatin. Tapi sih tetep, kalaupun lau gak dilibatin, ya minima punya inisiatif lah. Kan tugas lau sebagai menkopo tuh udah melekat selama lu ngejabat, Jok. Eh Put, kalau emang gak punya inisiatif juga, ya keterlaluan sih sebenernya. Ya minima lau stop dulu dah. Main-main sos. Detoks dulu sono dari medisos. Bukan buat lau doang nih. Tapi buat kami-kami juga, Rakjel. Biar gak kena toksik dari cuitan-cuitan lu. Ya, yaudah, yaudah. Sini mana hapenya nih? Sip, juga nih. Mana? Gawe? Bantuin opung. Sama pade. Ya. Dah. Gue mau ikutan lomba cepet-cepetan makan dulu dah. You are top. Gantulawan. Sub indo by broth3rmax